Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Semoga teman-teman semua Selalu dalam keadaan Sehat walafiat dan penuh dengan berkah Oke sesuai dengan Judul video ini, kali ini aku akan Bercerita tentang satu kisah Sahabat Rasulullah Yang bernama Jabir bin Abdillah Radiallahu anhu Jadi kisah ini aku rangkum Dari ceramahnya Ustadz Halid Basamala Nah mungkin diantara kalian sudah pernah Ada yang mendengar cerita ini Tapi barangkali ada yang Belum pernah mendengarkannya Nah dikisahkan bahwa Jabir bin Abdillah ini pernah Memberi makan kepada seribu Orang pasukan Hanya dengan satu panci Kari kambing dan sedikit Adonan noti Bagaimana mungkin bisa memberikan Makanan kepada begitu Banyaknya orang hanya dengan Sedikit makanan Mau tahu ceritanya? Langsung aja yuk Tonton video ini sampai habis Nah jadi ada sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdillah Radiallahu anhu Beliau dikarunia Allah Dengan umur yang panjang Sehingga banyak meriwayatkan Hadis-hadis Rasulullah Nah ada satu kisah Jabir bersama Rasulullah Pada saat itu terjadi Kaum muslimin dan Rasulullah Sedang dalam perang kandak Atau disebut juga dengan Perang Parit Kenapa namanya Perang Parit? Karena memang strateginya Adalah dengan cara Menggali parit Di sekeliling kota Madinah Yang bertujuan agar Supaya dapat mengecoh para musuh Nah ketika perang ini terjadi Madinah memang sedang Dilanda kelaparan Bagaimana mungkin tidak? Karena memang jumlah pasukan Dengan jumlah pasokan makanannya Itu tidak sebanding Pasukannya sendiri ada Sekitar seribu orang Sudah tiga hari Para sahabat dan Rasulullah Belum juga makan Untuk mengurangi rasa lapar Yang mereka rasakan Para sahabat ini pun Sampai mengikatkan batu Di atas perut mereka Yang bertujuan agar supaya Tekanan batu dapat mengurangi Rasa lapar yang mereka rasakan Mereka sampai menumpuk Dua batu di atas perutnya Sedangkan Rasulullah Rasulullah sendiri Menumpuk tiga batu Di atas perutnya Melihat hal ini Jabir bin Abdillah pun Tidak sampai hati Dia merasa sangat sedih Dia pun meminta izin Kepada Rasulullah Agar diperbolehkan pulang Untuk melihat Apakah ada makanan di rumahnya Yang bisa diberikannya Kepada Rasulullah Rasulullah pun Mengizinkannya untuk pulang Sesampainya di rumah Jabir bin Abdillah pun Menceritakan semua hal tersebut Kepada istrinya Lalu dia bertanya Apakah ada sesuatu di rumah ini Yang bisa kita berikan Kepada Rasulullah Untuk dimakan Wahai istriku Istrinya pun langsung menjawab Yang tersisa dari harta kita Hanya ada dua hal Yang pertama Hanya ada Satu ekor anak Kambing kecil Yang ada di sebelah rumah Dan satu lagi Ada satu sak Tepung gandum Jadi satu sak ini Kira-kira Sekitar Dua setengah kilo Jika kau mau Aku akan membuat roti Dari tepung gandum tersebut Dan kau Sembelilah Kambing tersebut Dan akan aku masak Menjadi Kari kambing Mendengar hal itu Tentu saja Jabir sangat senang Sebegitu cintanya Dia kepada Rasulullah Sebegitu sayangnya Dia terhadap Rasulullah Ingin sekali Memberikan makan Kepada Rasulullah Nah langsung Setelah itu Dia langsung Menyembeli Anak kambing tersebut Gak lama Setelah makanan Pun hampir matang Istri Jabir Memanggil Jabir Untuk segera Mengundang Rasulullah Dan berpesan Hanya mengundang Rasulullah Beserta Tiga Atau Empat orang Saja Karena memang Makanan ini Tidak banyak Jabir pun langsung Buru-buru Kembali kepada Rasulullah Sesampainya Di sana Dia langsung Duduk Di sebar Rasulullah Dan sambil Berbisik Dia berkata Kepada Rasulullah Kenapa Jabir Harus berbisik Karena Jabir Tidak enak hati Jika para sahabat Yang lain Mendengar Ada makanan Tapi Jabir Tidak bisa Memberikan Kepada mereka Dia pun berkata Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Datanglah ke rumahku Ada sedikit Makanan Yang bisa kita Makan di sana Tapi Aku hanya bisa Mengundangmu Beserta Tiga Atau Empat Orang lainnya Saja Karena makanan Ini tidak banyak Ya Rasulullah Kemudian Rasulullah Pun bertanya Kepada Jabir Apa yang kau Siapkan Untukku Jabir Aku Menyembeli Satu Ekor Anak Kambing Dan ada Satu Sak Tepung Gandum Yang aku Olah Menjadi Roti Ya Rasulullah Rasulullah Pun kemudian Tersenyum Sambil Menjawab Sudah Banyak Itu Jabir Tiba-tiba Rasulullah Pun bangkit Dan berdiri Di atas sebuah batu Sambil berteriak Wahai seluruh Muhajirin dan Ansyar Jabir bin Abdillah Mengundang Kalian semua Untuk makan Di rumahnya Jadi Arti Muhajirin Ini adalah Sebutan Untuk Orang-orang Mekah Yang berhijrah Ke Madinah Sedangkan Ansyar Sendiri Adalah Sebutan Untuk Penduduk Asli Madinah Yang memberikan Bantuan Kepada Penduduk Mekah Yang berhijrah Ke Madinah Jabir bin Abdillah Yang berdiri Di sebelah Rasulullah Pun langsung Panik Mendengar hal itu Ya Rasulullah Bagaimana Mungkin Engkau Mengundang Seluruh Orang Untuk Makan Di rumahku Aku akan Malu Ya Rasul Karena Makanan ini Tidak akan Cukup Ya Rasulullah Bagaimana Ini Rasulullah Hanya tersenyum Dan melihat Kera Jabir Lalu berkata Jabir Pulanglah Dan Jangan Kau sentuh Makanan itu Sampai Aku Tiba Di rumahmu Setelah itu Jabir pun Langsung Pontang-panting Pulang Ke rumahnya Dia merasa Ketakutan Panik Malu Campur Raduk Perasanya Sesampainya Di rumah Dia pun Berteriak Memanggil Istrinya Dan berkata Ya istriku Bagaimana Ini kita Akan Malu Wah Istriku Rasulullah Dan seluruh Pasukan Sedang Dalam Perjalanan Menuju rumah Kita Untuk Makan Di sini Mendengar Hal itu Tentu saja Istrinya Bahkan Lebih Panik Dari Jabir Wahai Suamiku Aku Sudah Berpesan Kepadamu Untuk Hanya Mengundang Rasulullah Beserta Tiga Atau Empat Orang Saja Makanan Kita Tidak Akan Cukup Suamiku Lalu Jabir pun Menjawab Lagi Tapi Bukan Aku Yang Mengundang Istriku Rasulullah Sendirilah Yang Mengundang Semua Pasukan Untuk Datang Ke Rumah Ini Istrinya Pun Terdiam Istrinya Pinter Dia Langsung Tanya Apakah Rasulullah Berpesan Sesuatu Kepadamu Wai Suamiku Oh Ya Aku Hampir Lupa Rasulullah Berpesan Agar Jangan Menyentuk Makanan Itu Sampai Rasulullah Sampai Disini Kata Jabir Kepada Istrinya Nah Jadi Teman Menurut Ahli Sejarah Ukuran Rumah Jabir Ini Kecil Hanya Sekitar 4x5 Meter Saja Jadi Bagaimana Mungkin Ada Seribu Orang Akan Datang Makan Di Rumah Sekecil Itu Tidak Lama Kemudian Rasulullah Beserta Seluruh Pasukan Pun Sampai Di Rumah Jabir Rasulullah Meminta Semua Orang Untuk Menunggu Di Depan Rumah Jabir Dan Rasulullah Pun Masuk Kedalam Dan Bertanya Kepada Jabir Mana Makanannya Jabir Jabir Segera Menunjukkan Rasulullah Panci Tempat Kari Kambing Berada Rasulullah Dia Pertanya Kepada Istri Jabir Dimana Adonan Rotinya Istri Jabir Pun Menunjukkan Ada Wadah Kecil Tempat Adonan Roti Itu Telah Selesai Dibuat Lalu Rasulullah Pun Berkata Panggil Seluruh Habazah Yang Ada Di Madinah Jadi Teman Habazah Itu Artinya Adalah Sebutan Untuk Wanita Wanita Pembuat Roti Dalam Jumlah Yang Banyak Istri Jabir Pun Bingung Ya Rasulullah Apa Diperlukan Habazah Sedangkan Adonan Roti Ini Hanya Sedikit Ya Rasulullah Rasulullah Pun Mengulang Kembali Perkatannya Panggil Seluruh Habazah Yang Ada Di Madinah Lalu Istri Jabir Pun Segera Pergi Untuk Memanggil Para Habazah Tidak Lama Kemudian Rasulullah Pun Mengambil Wadah Dan Menyendokkan Kari Tersebut Kedalam Wadah Sedangkan Istri Jabir Mengambil Sedikit Adonan Roti Kemudian Memanggang Di atas Api Dan Jadilah Roti Roti Diletakkan Di atas Kari Tersebut Tugas Jabir Adalah Untuk Membagikan Makanan Tersebut Rasulullah Meminta Jabir Untuk Memanggil Sepuluh Orang Untuk Masuk Kedalam Rumah Jadi Teman-teman Seluruh Pasukan Dan Rasulullah Ini Sendiri Belum Makan Selama Tiga Hari Jadi Kalian Akan Kebayang Bagaimana Laparnya Mereka Dan Mereka Tidak Tau Kapan Lagi Akan Ada Makanan Mungkin Tiga Hari Kedepan Baru Akan Ada Makanan Jadi Mereka Akan Makan Untuk Tiga Hari Kebelakang Dan Makan Untuk Tiga Hari Kedepan Jadi Intinya Mereka Akan Makan Sampai Benar-benar Merasa Kenyang Setelah Sepuluh Orang Ini Selesai Makan Mereka Keluar Dan Berganti Dengan Sepuluh Orang Berikutnya Begitu Terus Sampai Seribu Orang Selesai Makan Dan Menurut Jabir Bin Abdillah Radiallahu Anhu Dan Demi Allah Makanan Kami Tidak Berkurang Sedikit Pun Jadi Kare Kamping Itu Walaupun Disendokan Terus Menerus Tidak Berkurang Sama Sekali Begitu Juga Dengan Adonan Roti Tersebut Walaupun Adonan Roti Diambil Terus Menerus Dia Akan Menggembung Seperti Semula Setelah Seribu Orang Ini Selesai Makan Rasulullah Pun Meminta Jabir Dan Istrinya Untuk Membagi Bagikan Makanan Tersebut Kepada Para Tetangga Dan Penduduk Madinah Karena Memang Waktu Itu Madinah Sedang Dilanda Kelaparan Setelah Selesai Membagi Bagikan Seluruh Makanan Barulah Jabir Bin Nabilah Beserta Istrinya Memakan Sisa Makanan Yang Ada Dan Habislah Makanan Tersebut Nah Itu Tadi Teman-teman Kisah Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Anhu Yang Berkesempatan Melihat Langsung Dengan Mata Kepalanya Sendiri Salah Satu Muzizat Rasulullah Terhadap Makanan Nah Teman-teman Semoga Kisah Ini Dapat Memberikan Banyak Pelajaran Dan Manfaat Untuk Kita Mungkin Diantaranya Dapat Menambah Kecintaan Kita Terhadap Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Yang Kedua Kita Bisa Belajar Bagaimana Cara Jabir Begitu Mencintai Dan Mengasihi Rasulullah Dan Begitu Ikhlasnya Dia Memberikan Sesuatu Kepada Rasulullah Semoga Kita Dapat Mencontoh Apa Yang Dilakukan Jabir Mungkin Di Jamannya Kita Sudah Tidak Bisa Lagi Bertemu Dengan Rasulullah Kita Tidak Bisa Langsung Memberikan Bantuan Rasulullah Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Dengan Memperbanyak Salawat Kita Untuk Rasulullah Sallallahu Waleh Wassalam Oke Teman-teman Sekian Dulu Cerita Dari Aku Kalau Kalian Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Share Kepada Teman-teman Yang Lainnya Dan Jangan Lupa Nyalain Notifikasinya Jadi Kalian Akan Tahu Ketika Aku Upload Cerita Baru Lagi Terima Kasi Banyak Yang Sudah Menonton Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh